Intro Kepala Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Pesisir Selatan, Fitria, menjelaskan hingga saat ini vaksin COVID-19 masih disimpan di gudang farmasi. Vaksin tersebut merupakan vaksin untuk penyuntikan tahap kedua bagi ribuan tenaga kesehatan yang tersebar di 20 titik layanan puskesmas dan 3 rumah sakit. Fitria mengatakan sebelumnya Dinas Kesehatan Pesisir Selatan telah mengambil vaksin COVID-19 sebanyak 2 tahap, di mana tahap pertama sebanyak 1.840 vial yang telah didistribusikan ke seluruh puskesmas dan rumah sakit. Namun untuk tahap kedua ini, dari 1.800 vial masih tersisa sebanyak 1.525 vial yang disimpan di gudang farmasi. Sisanya akan didistribusikan hari ini dan besok, sehingga penyuntikan vaksin dosis kedua serentak dilakukan pada Jumat 5 Januari 2021. Saat ini vaksin masih tersimpan dengan aman dari pantauan Tiveri Sumatera Barat di tempat penyimpanan vaksin, diketahui vaksin terdeteksi dengan suhu 4,3 derjat Celcius dengan kelembapan suhu yang masih normal. Selain itu, Fitriya juga menyampaikan saat ini vaksin dosis pertama juga masih banyak tersisa di sejumlah puskesmas. Ini dikarenakan ratusan nakes yang batal divaksin karena memiliki penyakit comorbid atau pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Namun sisa vaksin tersebut akan diberikan untuk penyuntikan tahap selanjutnya, seperti TNI, Polri, atau masyarakat karena jenis vaksin pertama dan kedua masih jenis yang sama. Dari Kopaten Pesir Selatan, demikian laporan Bambang Putra Niko, TVRI Sumatera Barat.